Ini kita kesini, ya pokoknya sih obyek, karena kita melihat ada data di simbiose mutualistis antara kisah ini dengan lingkungan sekitar. Ada konservasi lahan terbuka hijau, makanannya juga makanan Indonesia, Nusantara, bahan-bahannya juga kita dengar dari lokal, kebanyakan lokal. Dan bisa survive, setelah, tadi 9 tahun ya, ya mau bilang lama, ya baru, ya lumayan waktunya, 9 tahun, dan bisa survive melewati COVID itu. Itu nggak semua usaha bisa survive, ini bisa bangkit kembali, bisa mempekerjakan lagi orang-orang, ya luar biasa. Nah itu disebabnya kenapa kita hari ini kesini, untuk mencari tahu kira-kira apa yang dilaksanakan selama ini, Kiatnya bagaimana, yang kedua, depan kira-kira apa harapannya. Itu saya kira-kira, terima kasih. Suatu kebanggaan sih Pak, buat saya pribadi dan manajemen dan restoran, dapat kunjungan Pak Mangku, Memang, beliau kan udah terkenal ya, asli Bali, dan yang pernah di Bali bagi gubernur, Kapolda, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi terima kasih, Pak Bahas juga, dan teman-teman semua. Jadi, ya memang, kita disini tuh ya, saya sebagai penanggung jawab untuk manging yang di input ini, bagaimana kita bisa survive dengan lokal. Lokal yang kita jual produk, bagaimana kita menjual citarasa Indonesian food. Ada juga yang Balinis, yang kita tonjolkan, kayak B2-2. Itu yang kita coba, kita lebih tarik ke tamu-tamu luar. Ya, Stungkara sampai sekarang, dengan COVID kemarin, dari 2020, kita sempat tutup 3 tahun. Oh, 3 tahun tutup ya? Eh, sorry, 3 bulan, COVID 3 tahun ini. 3 bulan, sorry. 3 bulan kita tutup, Pak. Dimana yang kita tutup, itu Maret setelah nyepi, itu kita tutup. Semua karyawan, kita rumahkan. Cuma ada security dan beberapa garden yang memang kerja, karena kan tetap harus maintenance kebun yang kita punya. Terus itu ya, bulan Juni kita rapat dengan owner di Rups. Di sanalah saya minta untuk agar dibuka kembali. Karena kalau enggak, hawa dupelnya enggak ada, kan aset propertinya malah, ntar malah makin rusak. Ya, kita di awal itu nangis darah, Pak. Minus, minus, minus. Akhirnya, kita sampai dapat balance antara pemasukan dan pengeluaran itu di akhir tahun. Akhir tahun. Akhir tahun, karena kan memang liburan di domestik saat itu. Ya, sampai kita juga, gimana nih market? Kalau lokal, dengan perekonomian kan hampir seluruh dunia yang begitu. Itu kita enggak bisa memasang target rumah domestik aja. Makanya di kemarin, di akhir tahun, Desember, Januari. Kemarin saya sama tim sales, itu kita tabletop. Dan beberapa hotel seluruh Bali, kurang lebih ada 9. Itu tabletop itu tahun berapa ya? Baru, Pak, 2003, Januari. Baru, 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 baru. Jadi, kita memang melihat pangsa pasarnya itu, market Vietnam itu ada. Karena dia kan memang, tees makanannya lebih condong masuk ke kita. Mereka kan tidak senang pedas tuh. Jadi, kita memang spesialin buat saus-saus yang pedas itu kita pisahkan. Jadi, kita juga agreement dengan beberapa agent itu, supaya memang tetap support kita. Di bulan depan, kita mau coba untuk market Malaysia. Jadi, kita ikut mata fair di Malaysia. Akhir bulan ini saya berangkat, 31 ya. Jadi, eventnya 1 sampai tanggal 3 September. Atau tabletop di Vietnam, itu siapa yang memfasilitasi kesamanya? Ada namanya Majegaru Travel, dari Bali. Bali, oke. Dari Bali. Dari Bali. Itu, kalau tidak salah, 5 hari, 4 malam. Tiga kota. Tiga kota ya? Tiga kota. Jadi, selesai kita tabletop. Malam. Check out. Pindah kota lagi. Sampai kita tidur di lobby, tidur di bandara. Berapa audiens per tabletop? Per kota itu, yang paling banyak itu di Hanoi sama Danang. Kurang lebih hampir 120-an. Di atas 100, triple agent yang datang. Oh, banyak. Kalau yang di, apa namanya, Ho Chi Minh, kurang. Kurang daripada 100. Oke. Jadi, memang Danang sama Hanoi itu lebih banyak yang datang. Lu risau? Tetap harus melalui triple agent yang di Bali, Pak. Oh, iya. Karena terkait dengan skema pembayaran. Iya, betul. Jadi, kalau dia langsung direk ke kita, kita juga nggak mau, Pak. Ntar kalau deal, bawa tamu, nah, petanggung jawab pembayarannya ke siapa? Nah, tapi kalau kita udah dengan triple agent di Bali, kan penanggung jawabnya udah ada. Jadi, lokal partnernya triple agent Bali. Triple agent Bali. Oke, oke. Dia juga punya head office di Vietnam. Dia juga ada head office. Jadi, responden. Responden. Jadi, kerjasama seperti itu. Ya, ya. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Terima kasih.